Pemirsa KPU Kabupaten Kota Waringin Barat kembali menggelar debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tema debat kali ini mewujudkan masyarakat Kota Waringin Barat yang cerdas, sejahtera dan mandiri. Debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah kembali digelar oleh KPU Kabupaten Kota Waringin Barat. Kali ini tema debat yakni mewujudkan masyarakat Kota Waringin Barat yang cerdas, sejahtera dan mandiri. Para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kota Waringin Barat yang terdiri dari pasangan calon nomor urut 1 Rahmat Hidayat Eko Sumarno dan pasangan calon nomor urut 2 Nur Hidayat Suyanto masing-masing menyampaikan visi dan misi serta program mereka bila terpilih nantinya. Pada debat kedua ini yang mengusung tema kerja sejahtera dan bermartabat serta mandiri untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan visi dan misi serta program kerja yang konkret serta kerja nyata bukan hanya retorika. Dan semua itu ada pada misi dan visi program kerja pasangan calon nomor urut Bapak Rahmat Hidayat dan Bapak Eko Sumarno. Kami mengusung visi yaitu kobar, berkas sejahtera dan bermartabat yang kami jabarkan dalam beberapa program yang nanti akan kita utarakan di sore hari ini. Nomor urut 2, mengangkat misi, mewujud nyatakan Kabupaten Kota Rengin Barat semakin maju dan jaya. Dengan ada 5 misi yang kami bawa, yaitu yang pertama meningkatkan sumber daya manusia yang handal, yang kedua mendorong kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan, yang ketiga mewujudkan keamanan daerah, yang keempat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan tentunya yang kelima, meningkatkan kualitas birokrasi melalui tata pemerintahan yang bersih, demokratis, transparan, berbasis teknologi informasi. Berkenaan dengan beberapa program keberlanjutan yang kami akan bawa untuk mengawal Kota Rengin Barat yang... Mari bijak kita berkempanye, masih ada sisa waktu beberapa hari lagi kita melaksanakan kempanye, mari pergunakan dengan sebaik-baiknya. Berkempanye lah dengan mengedepankan kesopanan, kesantunan, terutama ketika berkempanye di media sosial. Jangan gunakan media sosial sebagai ajang saling menyerang pribadi masing-masing pasangan calon, berupa fitnah, hok, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tetap menjadi warga Kota Rengin Barat yang bersatu, yang tanpa bisa dipisahkan oleh apapun. Pilkada hanyalah sebuah serana, tapi yang terpenting adalah kita menjadi warga Kota Rengin Barat yang bisa menghantarkan pemimpin atau bupati dan wakil bupati nantinya yang akan memimpin Kabupaten Kota Rengin Barat. Aiden juga berharap masyarakat Kabupaten Kota Rengin Barat bisa menggunakan hak pilihnya pada 27 November mendatang, agar Kabupaten Kota Rengin Barat memiliki pemimpin yang dapat mewakili aspirasi masyarakat dan membangun Kabupaten Kota Rengin Barat lebih sejahtera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.